Halo saudara dari Washington DC, saya Patsy Widah Kuswara dan tim VOA kembali menjumpai Anda dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Menyusul ditemukannya kasus transmisi Zika secara seksual di negara bagian Texas, peringatan baru dikeluarkan Pusat Pengendalian Penyakit Menular Amerika Serikat agar pria yang mengunjungi atau tinggal di kawasan rawan Zika menggunakan kondom atau tidak berhubungan seksual dengan pasangan mereka yang hamil atau berencana hamil. Sejumlah negara bagian Amerika Serikat di wilayah selatan juga telah memperlakukan waspada Zika. Peringatan baru ini dikeluarkan Pusat Pengendalian Penyakit Menular Amerika Serikat sehari setelah ditemukan kasus di Texas, di mana seorang perempuan tertular Zika setelah berhubungan seksual dengan orang yang baru kembali dari Venezuela dan terjangkit virus ini. Inilah kasus pertama di mana penyakit ini menular secara lokal di Amerika Serikat, bukan akibat gigitan nyamuk ketika melakukan perjalanan ke negara rawan Zika. Sejumlah kemudian, sejumlah kemudian, sejumlah kemudian, kita tidak tahu itu. Zika tidak terlalu berbahaya bagi dewasa, namun diduga terkait dengan bayi yang lahir dengan mikrosefali, kepala kecil dan otak terbelakang. Virus ini ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti yang hidup di daerah tropis. Di negara empat musim seperti Amerika Serikat, umumnya nyamuk yang juga menularkan demam berdarah ini mati di musim dingin, namun sebagian dapat bertahan hidup. Menurut pakar nyamuk ini, menghangatnya suhu bumi merupakan salah satu faktor yang diduga mendorong penyebaran Aedes aegypti hingga ke utara jauh dari Katulistiwa. Sejumlah negara bagian di selatan yang lebih hangat, seperti Texas dan Florida, telah melakukan pemberantasan nyamuk dan waspada Zika yang belum ada obat atau vaksinnya ini. Demikian laporan tim VOA. Saudara memiliki usaha kecil di Amerika Serikat bukan hal mudah. Sejumlah peraturan dan tingginya pajak seringkali membuat orang enggan membuka bisnis di negara ini. Namun tidak demikian halnya dengan pasangan diaspora Indonesia yang sukses membuka binatu lease cleaner di kota Philadelphia. Bisnis dry clean terutama tentang lokasi. Kalau lokasinya kayak di sini, lokasinya kan ini namanya Society Hill. Harga-harga rumah di sini, pajak, sekolah juga mahal. Jadi dry clean itu kayak kebutuhan. Sudah kebutuhan, bukan barang mewah lagi. Perkenalkan, pasangan suami istri Bambang Suprianto dan Dian Pancarini pemilik bisnis dry cleaner dan laundry di lokasi Prima, pusat kota Philadelphia. Walaupun usaha bisnis laundry di Amerika dari hulu ke hilir didominasi oleh warga keturunan Korea, namun pasangan asal Surabaya ini mampu bertahan dan telah menjalankan lease cleaners selama lima tahun. Secara kebetulan, tahun 2010, dari seorang teman yang memiliki, eh cuma teman kerja, tapi dia tahu tentang usaha dry clean begitu, ada yang menjual bisnis ini. Sebelum memiliki leak cleaners, keduanya bekerja di sebuah dry cleaner selama 10 tahun, sambil mempelajari seluk-beluk bisnis ini. Dengan alasan untuk mempertahankan pelanggan yang telah ada, mereka juga tidak mengganti nama leak cleaners, yang berasal dari pemilik sebelumnya, dari Philadelphia, Pennsylvania, VOA. Saudara, Senin ini memasuki tahun baru Cina, yang juga dirayakan warga Amerika, khususnya keturunan Tionghoa. Seperti apa tradisi Imlek di negara ini? Kami ajak Anda mengunjungi kota New York, yang memiliki salah satu kawasan pecina terbesar di Amerika. Sekalipun populasi keturunan Tionghoa hanya 6% dari penduduk kota New York, atau sekitar 500 ribu orang, namun konsentrasi mereka di daerah pecinaan seolah mengantar kita ke tempat lain. Kombinasi warna merah dan emas menjadi favorit. Berbagai dekorasi seperti hongpau atau amplop merah, dan tempelan dinding menjadi pilihan. Dan setiap orang membawa tradisi Imlek dari negara asal mereka. Apa yang kami lakukan di Singapura, saya suka membuat semua ini, menangkannya seperti Chinese New Year already. Jadi saya pergi dan membuat, seperti hari ini, saya akan membuat dua, tiga, 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 tiga. Jadi, family gathering, hot pot, making dumplings, getting money from grandma, grandparents, and new outfits, and watching TV. Sekalipun bukan hari libur publik, warga keturahan Tionghoa di kota New York tetap diizinkan untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Dari kota New York, tim VOA mengucapkan Simian Khai Le. Selamat Imlek bagi Anda yang merayakannya. Semoga peruntungan Anda semakin baik di tahun kera ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.